Halo Assalamualaikum Setelah tadi kita bagikan resep ayam bakar Ala-ala Wong Solo Hari ini kita akan bagikan resep sambal mentah Yang enak banget Ala-ala Wong Solo juga ya Pengen tau gimana cara buatnya Langsung semak videonya Oke langkah pertama kita siapkan bawang merah Ada 4 siung Langsung dipotong kasar seperti ini ya Kemudian cabai rawit Saya pakai 8 butir Cabai merah Saya pakai 3 butir Buang bijinya dan dipotong kasar ya Selanjutnya garam Saya pakai setengah sendok teh Gula merah Saya pakai 1 sendok makan Kemudian kaldu jamur Saya pakai 1.4 sendok teh Dan terasi Saya pakai 1 potong Selanjutnya ada kemangi Saya pakai secukupnya aja Kemudian dicincang kasar seperti ini ya teman-teman Lalu ulek bahan sambelan sampai halus Baru kemudian kemanginya dimasukkan Ini untuk menambah aroma seger ya teman-teman Lalu tambahkan tomat Ini tomat opsional ya Jadi kalau teman-teman gak suka tomat mentah Boleh di skip Kalau mau boleh tambahkan ya Dan terakhir ada jeruk limau Atau jeruk sambal ini Aromanya seger banget Boleh langsung kita Ulek juga ya Biar keluar airnya Jadi sambalnya itu aromanya mantep banget Oke ini aromanya wangi Perpaduan dari kemangi Jeruk limau dan Bahan sambelan Jadi sangat-sangat Menggugah selera Pas banget dimakan bareng Ayam bakar Ala-ala Wong Solo tadi Gimana teman-teman Sangat mudah banget kan Cara membuat sambal mentahan Untuk ayam bakar Wong Solo Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua ya Jangan lupa terus pantengin Channel Dapur lagi Karena disini kita akan bagikan Menu sederhana sehari-hari Yang enak bergisi Dan pastinya ramai kampel